Gubernur Jawa Timur Soekarwo memantau langsung persiapan penerimaan jenazah korban RSI QZ8501. Pihak Rumah Sakit Polisi Bayangkara menjadi penanggung jawab tahap identifikasi jenazah. Identifikasi jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara melibatkan institusi lain, diantaranya tim forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Seluruh tim bekerja secara simultan. Setiap jenazah yang diterima akan langsung diidentifikasi dan... secepat mungkin diserahkan ke pihak keluarga. Nanti dari pangkalan bun semua, langsung ke operasionalnya, markas operasionalnya Ranual Juanda. Setelah itu diserahkan ke pemerintah provinsi, pemerintah provinsi diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara yang menjadi tim untuk kegiatan ini. Setelah diidentifikasi, kemudian diserahkan kepada keluarga. Yang belum, sudah nanti dicek DNA-nya dan lain sebagainya sudah disiapkan. Total berapa jenazah untuk hari ini? Sementara belum matang betul informasinya, tapi yang ada jenazah 6 di sana. Jadi nanti itu secara bertahap ya Pak? Bertahap. Jadi nggak menunggu semua ketemu? Oh nggak, nggak, nggak. Langsung. Langsung dicek di sana, persiapan dibawa ke sini. Ada fasilitas yang disiapkan oleh Binas Kesehatan sendiri di sini dan Rumah Sakit apa? Pertama adalah, karena ini kegiatan untuk mengidentifikasi, maka tim forensiknya gabungan dari Bayangkara, baik itu dari Mabes, di sini Rumah Sakit Dr. Sutomo, Pakultas Kedokteran, Pakultas Kedokteran UNER ini timnya Pakultas-Pakultas Kedokteran, Dr. Sutomo, Rumah-Rumah Sakit. Jadi ada kegiatan ini adalah bersama-sama antara Rumah Sakit Bayangkara yang menjadi penanggung jawab terhadap identifikasi.